A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud, yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun, yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi riskinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedang kamu memakan harta warisan, dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan, dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu, diperlihatkan raka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu, tidak ada seorangpun yang mengazab seperti azabnya yang adil, dan tidak ada seorangpun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rido dan diridoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku.